Assalamualaikum Sobat Kembali lagi dengan Bang Baban Masih ada pembahasan yang sama yaitu mengenai Commander Mini Link Dengan nama barunya yaitu Commander Link Kita sebut saja Commander Link Biar singkat, jelas dan padat Di sini yang saya akan review yaitu skill 2 nya Dan untuk skill 3 nya saya sudah review Yaitu skill 3 nya itu dia mengenai Dia punya skill itu ada dia punya dragon altar atau naga terbangnya Seperti itu Nanti kalian bisa simak saja Klik saya punya profil Nanti langsung ketemu video yang saya baru upload Pokoknya beberapa jam yang lalu lah Nanti langsung ketemu saja itu Untuk Commander Link skill 3 nya Dan yang saya akan bahas kali ini yaitu Commander Link skill 2 Commander Link skill 2 disini Dia itu fungsi skill nya Kalau yang sebelumnya itu masih dengan ring Tetapi yang sebelumnya itu Dia punya ring itu di depan commander Jadi di luar dari cast board Terus Kalau ada hero yang ketake down Maka nanti hero itu akan hilang Jadi seperti itu dia punya fungsi Tetapi Dengan versi terbarunya Dengan yang sudah diperbaiki Atau dengan Sudi revamp ini Dia punya Dia punya apa Ring itu di dalam cast board langsung Jadi Sudah gak di luar cast board Di dalam cast board Dan seperti yang kalian bisa lihat disini Perhatikan dia punya ring itu Itu yang ada 4 pedang itu Itu adalah dia punya ring Dan untuk penggunaan Penggunaan skillnya disini Kalian bisa Bebas memilih hero Mana saja Kalian geser saja Langsung Masukkan ke dalam dia punya ring Buat By one Nanti saya akan jelaskan itu Ada sinergi dan hero yang terkuat Buat by one Tetapi saya akan Lanjut dulu fungsi skill ini Jadi mungkin Yang sebelumnya itu Dia punya fungsi skill Itu kan kita Klik dia punya skill Baru pilih hero Tapi sekarang gak Dia aktif secara otomatif Skillnya Jadi gak perlu di Pencet-pencet lagi skillnya Jadi tinggal kalian Pilih saja hero mana yang kalian mau Masukkan ke Dia punya ring Bebas Buat by one Dan disini Untuk penjelasan ya Ada lagi penjelasan Mengenai fungsi dari Crystal Dia punya Dari crystal Item Ini pasti mungkin Kalian bertanya Apakah Crystal sama item ini Pengaruh untuk By one Nanti itu Seandainya Ada fungsi Ada item fisikal Apakah Demagenya nambah Atau gimana Ada item defense Dia punya defense Nambah atau gimana Jadi disini Saya akan jelaskan Untuk item itu Semuanya ngaruh Kalau kalian buat by one Contohnya battle spill Kalian pakai yang darah Itu nanti Kalau kalian tinggal sedikit Darahnya langsung Keluar Jadi itu Tetap akan aktif Dia punya fungsi Dari battle spill Kalau kalian pakai Kayak winter Nanti itu winternya Aktif Immortal Immortalnya juga aktif Terus semuanya Di item defense Kita akan aktif Fisikal juga Kalau pakai attack Tambahan dia punya Demage juga Tetap akan dia nambah Dan untuk Hero yang Buat by one Disini Untuk hero yang Buat by one Disini yang mungkin Dari yang sebelumnya Saya memang sudah amati Saya sudah coba Dan sampai sekarang Itu pun masih berlaku Hero yang buat by one Kalau kalian mau main Mainlah ke sinergi Wesrel Atau stun Jadi itu dia punya efek sinergi Itu memang Dia nge-efek Jadi kalau by one Kita akan kesetun Maksudnya mungkin 2 detik Kesetun Nanti normal lagi Berapa detik Mungkin 2 detik normal Nanti kesetun lagi Pokoknya kita akan kesetun Sesuai dengan Sinerginya dia Jadi mungkin Kalau di awal-awal Buat by one Itu paling kuat Mungkin kayak Aldous Karena dia punya Body ball Atau defense Defensisnya Dia kan tebal Jadi mungkin Aldous itu Paling bagus Sekali Tapi kalau kalian bisa Dapat kayak Badang pun Oke Semakin tinggi Dia punya Harga gold Maka dia punya Defense Dia punya Kekuatan pun Akan semakin oke Jadi sudah beberapa Tips Atau beberapa Dengan fungsi skill Saya sudah jelaskan semuanya Dan satu lagi Kalau masalah kayak Kombo Atau kombo apa Yang cocok sama Apa ini Skill 2 Dari commander link ini Sebenarnya Kalau untuk Kombonya itu Disini kayak sih Bebas Tapi yang paling bagus Kalau kesandainya Kalian buat Kalau buat kayak Main cari hero by one Itu paling kuat Itu di wesrel Tapi kalau masalah Kombo sini All roll sih Gak terbatas Kalian memain kombo Apa saja Itu bisa Asalkan yang penting Kalau memang hero by one Disitu Kalau kalian mau taruh Yang kuat Kalian taruh kuat Sekali disitu Kalau memang Kalian mau taruh Yang lemah Taruh yang lemah Sekali Karena Disini untung ruginya Itu hanya kita Kalau seandainya ruginya Kita kalah Dan Untungnya Hanya kita menang Itu aja Gak kayak sebelumnya Kalau ruginya Itu kan dobel-dobel Sudah kita punya Kita sudah kalah Hero nya kita hilang Ya kan Tetapi kalau Disini sudah Versi terbarunya Sudah gak kayak gitu Itu pokoknya normal aja Ya bebas aja sih Hero by one nya disitu Yang penting Kalau hero core nya Kalian Kalau mau taruh Ke hero by one Yang terkuat Silahkan Kalau enggak juga Silahkan Tetapi Kalau suruh Milih disini Kalau untuk hero core Terkuat Kalau saya Tergantung Sinergi apa Yang saya mainkan Kalau setelah saya Bermain itu Sinerginya Yang sistemnya Pake sistem jarak jauh Contohkan Sekarang kayak Ketaruh lah Hypermia ya Hypermia disitu Sudah full item Saya gak akan taruh Buat by one Karena menurut saya Itu akan rugi sih Kalau seandainya Kita kalah By one Itu sangat rugi Terlalu mendingan Saya gak taruh Ke by one Taruh saya Kayak mungkin Hero yang lain Atau enggak Hero yang lemah pun Gak apa-apa Gak terlalu masalah Yang penting disini Intisarinya Hero manapun Kalian taruh disitu Itu gak akan Ada masalah lagi Hero nya gak akan Hilang Itu saja Tetapi Saya punya saran Kalau ke arah Fisikal Jarak jauh Mendingan hero core Jangan Taruh aja Hero-hero yang lemah Kalau kalian menginya Ke arah-arah Kayak Mungkin kayak Westral Atau Gunner Ya Kalian taruh mungkin Bisa yang hero kuat Bisa juga hero enggak Karena itu kan Netral semua Oke Seperti dia punya Gameplay disini Kalian bisa lihat Disini saya masih Taruh herit Saya masih coba Di herit terus Dengan full item Dan memang Dia untuk kayak Bayawan itu Menang terus Cuma Ruginya disini ya Ini ada kerugiannya juga Yang seperti saya bilang Hero core itu Gak bisa membantu Yang lain Buat ngehit musuh yang lain Kalau yang lainnya Sudah ke take down ya Tinggal lihat sendiri Ya sama saja kan Makanya saya bilang disini Terserah kalian saja Tapi kalau pada intinya Ya Saya kalau untuk hero core Sekali Saya gak mau taruh Di bagian bayawan Karena akan Merugikan tim Itu saja Ini yang satu hero yang lemah Kalah di bayawan Gak apa-apa Tapi menang di Menang di yang lain Menang yang di rame-rame Tapi keuntungan dari yang bayawan ini Keuntungannya juga Sebenarnya Kalau kita dapat Dia punya hero core Bura kita bayawan Kita menang Itu dia punya keuntungan besar Jadi contohnya Kalau disana kita main Ketemunya kayak Wester Kayak gunner Kita dapatnya itu Mungkin kayak Beatrix Terli Di pojok ya Terlihat Terlihat kayak Beatrix Itu kan keuntungan besar Atau gak dapat hero Memang core nya Sudah disitu Kita menang Sudah mereka Gak ada Kayak yang Gendim Yang di make Dia punya keuntungan Cuma disitu Kalau masalah ruginya sih Cuma di hero yang kalah Jadi dia punya cara Seperti itu Oke Kalau ada yang mau ditanyakan lagi Nanti silahkan Comment aja Kolom komentar Seperti biasa Pasti akan respon Dan disini Disini komen yang samanya Itu 6 AG 6 6 AG Mau ke arahan 6 light bone Cuma Ya sekarang ini kan Karena efek Blazing hero ini Sudah di nerf Jadi 50% Jadi yang awal-awalnya Kita bisa dapat Kayak banyak Blazing Mungkin Kalau seharusnya baru Baru kayak baru Mid game itu Memasuk mid game itu Kadang-kadang dapat 3 blazing Kan Tapi sekarang Sudah gak bisa 2 itu Paling mentok Untung-untung pun Kita pakai Ria skill 2 itu Baru bisa sampai ke 3 Itu sudah Tapi yang paling banyak Sih 2 sih Tapi yang memang Sangat bagus sekali Ini membuat gameplay Menjadi semakin seimbang Dan semakin seru Sudah gak ada istilah Yang saya sering katakan Yaitu Hoki Sekarang 100% Eh 90% skill 10% Hoki Sekarang sudah dibalik Disini pokoknya Masalah gameplay Kalian bebas Apa saja Memain kombo apa Kombo apa itu Gak masalah Jangan usah bingung Sekali lagi Buat kalian yang belum Belum Apa Menyimak Saya punya yang skill 3 nya Bisa langsung Masuk saja Saya punya video Dia punya profil Klik saja Maka disitu Langsung ketemu Untuk yang skill 3 nya Saya pikir ini Komender mini link Ini akan dihapus Sejujur saja Saya itu berpikir Komender mini link Akhirnya sih dihapus Cuma Setelah Saya lihat itu Kemarin ada penjelasan Loh ini ada penjelasan Tapi komendernya belum ada Tetap Kalau begini sih memang 100% fix Dia akan hadir Pokoknya nanti Saya akan memberikan kalian Jadwal terbarunya Buat Komender mini link Eh komender mini link Hero terbaru Dan sinergi terbaru ini Kapan akan release Disini saya hanya mereview Pokoknya saya hanya mereview Saya belum fokus Buat kayak Kombo apa yang terkuat Buat kayak Skill dari Komender link ini Saya review dulu Nanti skill 3 Skill 2 Skill 1 Semua saya review Kalian sudah lihat semuanya Sudah menyimak Yang penting kalian sudah tahu Fungsi skillnya Baru nanti saya akan cari Dia punya Kombo yang cocok Dari masing-masing Komender Link ini Disini kalau misalnya Dia jadi 6 magi 6 Magi 6 Learbon Ini sih ngeri sebenarnya Cuma karena disini Gak dapat kristalnya Saya masukkan Patrick saja Kita manfaatkan Dia punya starval Buat ngurusin hero Nah kalian ini Ada battery Semprot 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 Aduh Battery nya Kalau tidak ada tambahan Gantar Tambahan apa Tidak ada D-Max Jadi Oke ini gambarnya Sudah mau selesai Dan jujur Sini saya kalah Saya cuma setiga besar Tapi ini cuma saya Nge-review ya Tidak usah terlalu Di ini Nanti kalau masalah Kombo yang itu Saya akan Buatkan di video terpisah Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton